Terima kasih telah menonton Oke teman-teman ini ada kendaraan Banyak mata ikan Jadi mata ikan itu bukan di laut aja ya Disini pun ada namanya mata ikan Yang bolong-bolong itu loh Kalau kita ngecek itu kayak jerawat Kayak ada bekas silikon atau minyak Padahal ini silikonnya gak ada Karena udah dipoksikan dari awal Tapi ya yang namanya kita berhadapan Dengan zat kimia ya itulah Tidak selalu sesuai dengan ekspektasi Yang lain udah bagus tuh Ini ya harusnya tinggal naik clear Oke lah gak apa-apa ya Kita perbaiki lagi Sub indo by broth3rmax Musim kemarau guys Musim kemarau Bukan sawah aja yang kering Tanahnya retak-retak Ini juga bisa nih terjadi Geblek Geblek Nah jadi gini guys ceritanya Ini Tadinya tuh banyak bolong-bolong ya Kayak lubang jerawat gitu Kayak mata ikan lah Yang orang sering bilang tuh mata ikan ya Nah Habis itu saya dempul Dempulnya saya Pakai dempul biasa Nah Habis saya dempul Saya poksi Kayak gini yang terjadi Jadi ini saya Pakai base coatnya Dari Blinken Tinernya juga sama Dari Blinken Ini udah yang Kedua kali Saya pakai Blinken ini Kalau di chat lain Terus terang Belum pernah ngalamin Kayak gini Jadi Walaupun NC sekalipun Ditimpa Poksi Belum pernah ngalamin Kayak gini Ini Super aneh nih Gak tau Kesalahannya dari Saya Sebagai Teknisi Human error Ataupun dari Bahannya Gak tau ya Yang jelas Ini memang Kejadian langkah Saya memang Gak Serta-merta Menyalahkan dari bahannya Ini aja nih Sedikit nih Lihat Masak dikit Gini aja Bisa pecah Ajaib kan Ajaib Ajaib Aneh Tuh Lihat parah Ini bro Padahal Poksinya Tak kentalin Tinnernya Buat Poksinya Ini Pakai Tinner Literan Pakai Tinner Literan Nah Sedangkan Untuk Biskutnya Ini Ini Satu merek Pakai Blinken Nih Catnya nih Nah Ini Barangnya nih Sebenernya Kalau Misalnya Gak ada Pengulangan Ini aman Cuman Apabila ada Pengulangan Ada perbaikan Atau apa ya Itu Bener-bener Super teliti Kita Super hati-hati Nih Lihat Nih Kodenya Nah ini Tinnernya Ini udah Satu paket Ini saya pake Kalau yang lain Aman Tuh Yang lain Karena gak ada Pengulangan Nah Khusus Untuk Kap mesin Ini Ini Ada perbaikan Sedikit Nah Begitu Di Habis Di Poksi Poksinya Pake Poksi Filler Poksinya Ini Poksi Dana Yang Epoxy Filler Ini Apa Namanya Surfacer Parah Parah Apakah Karena saya Yang kurang Pengalaman Masih bodoh Atau Memang Kesalahannya Dari chatnya Silahkan Kalau yang Mau komentar Nih Ini Bukan Menjelek-jelekin Produk Dari Ini Blinken Bukan Ini Berdasarkan Pengalaman Saya Sebagai Tukang Chat Oke Alhamdulillah Udah Mau Jalan 17 Tahun Ini Jadi Tukang Chat Baru Nemu Yang Kayak Gini Bukan Baru Nemu Ya Ini Udah Yang Kedua Kali Ini Sebenarnya Kemarin Juga Sama Sebenarnya Kayak Gini Parah Kalau Blinken Memang Saya jarang Pakai Tapi Kalau Clear Saya Sering Pakai Tapi Untuk Base Coat Ini Memang Baru Dua Kali Ya Pemakaian Nih Pengalaman Pertama Dulu Pakai Base Coat Yang Ini Ada Bagian Yang Diperbaiki Nah Itu Kendala Yang Sering Terjadi Yang Kayak Gini Itu Pada Bagian Yang Diulangi Kalau Ada Pengulangan Kalau Bagian Yang Udah Halus Langsung Diclear Aman Tapi Kalau Ada Pengulangan Ada Perbaikan Kayak Gini Rawan Bro Bahkan Tadi Ini Sebenarnya Sudah Satu Harian Ini Pengecatan Kemarin Jadi Ini Tadi Pagi Kejadian Ini Kayak Gini Terpaksa Ditunda Ini Aman Tuh Supaya Bagus Ya Dari Seti Tampilan Bagus Berbeda Dengan Biskut Kebanyakan Kalau Biskut Yang Kebanyakan Mayoritas Dia Ngedop Kalau Misalnya Kita Kalau Sudah Kering Kalau Ini Dia Gloss Tau Ya Gimana Caranya Ya Mungkin Untuk Kedepan Cukup Sampai Disinilah Oke Nah Nah Ini Lihat Nah Lihat Sur Nah Lihat Kayak Aspal Tuh Masuk akal Nggak Ada Base Code Tidak Lihat Tidak 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 Baru naik base coat Belum clear ya Ini udah 2 hari Nah ini yang bodinya nih Kalau bodi aman Tapi gak tau ya Kalau udah ditimpa nanti Nah ini liat Tuh Kayak gini liat Tuh Tuh Masa ditimpa Oksi Bawahnya gak mau kering Kalau yang gak ditimpa Aman tuh Kalau yang gak ditimpa Kering Oke Apa nih kira-kira masalahnya Kalau saya udah jelas Ini karena Base coatnya ya Dari catnya ini Tuh Silahkan Yang berbeda pendapat Tulis di komentar Ini bro Memang ada Cep Kayak ini Tuh liat Ini kan thinner Biasa nih Pakai cat Oksi ini Dana Dana paint Nah dasarnya ini Base coatnya ini Blinken Tuh Kayak gini bro Tuh liat Apaan ini Nih Dan ini memang bukan kejadian yang baru pertama ya Ini udah yang kedua kalinya nih Tuh Ini thinnernya waktu pengaplikasian base coat pakai ini Nah ini yang udah Beres Tinggal naik Clear Nah ini akan ada trouble Jadi saya tiba poxy Masa sih base coat gak bisa ditiba poxy Kalau ada perbaikan gimana Nah Oke bro Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.